Perkenalkan, nama saya Agus Santos Siburian, saya mahasiswa Uni Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Di sini saya akan membuat video, di mana video ini adalah bentuk tugas dari mata kuliah manajemen resiko dengan dosen pengampu Bapak Maha Martebar Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik, seperti apa itu reksadana, seperti apa siklus ekonomi, dan hedging dalam strategi trading Yang pertama adalah reksadana Apa itu reksadana? Reksadana adalah salah satu instrumen investasi, di mana para investor menitipkan dananya kepada para manajer investasi Di mana ketika dana tersebut sudah dikumpulkan, akan diinvestasikan ke dalam beberapa bentuk reksadana Reksadana sendiri memiliki beberapa jenis Yang pertama adalah reksadana saham Reksadana saham adalah reksadana yang 80-100% portfolio-nya diinvestasikan ke dalam bentuk saham Nah, kita ketahui sendiri saham itu memiliki beberapa jenis Seperti saham perbankan, dengan contoh bank BCA, BBCA, BBRI, BBNI, dan lain sebagainya Yang kedua adalah saham pertambangan Saham pertambangan itu ada beberapa contohnya Seperti Antam, Aneka Tambang, Tins, Timah, dan lain sebagainya Yang ketiga adalah saham consumer goods Atau saham yang bersifat ke dalam konsumen Seperti Indofood, ICBP, INDEF, dan lain sebagainya Yang ketiga adalah saham infrastruktur seperti Mas Ketakarya, WG, dan lain sebagainya Nah, para manajer investasi akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam saham-saham tersebut Dengan harapan mendapatkan return yang tinggi Tetapi, kita ketahui kembali Semakin tinggi harapan Yang diharapkan dari sebuah return investasi tentunya memiliki risiko yang tinggi juga Oleh karena itu, manajer investasi akan lebih cerdas dan lebih teliti dalam memilih saham yang akan mereka investasikan Yang kedua adalah reksadana pasar uang Reksadana pasar uang adalah Di 80-100% portofolionya di dalam bentuk efek pasar atau efek hutang Yang dalam jangka waktu singkat di bawah 1 tahun Nah, salah satu contohnya adalah sertifikat bank Indonesia atau sertifikat hutang negara Nah, disini para investor akan mendapatkan keuntungan dari hasil proyek tersebut Yang ketiga adalah reksadana pendapatan tetap Reksadana pendapatan tetap ini adalah 80-100% portofolionya itu diinvestasikan ke dalam bentuk efek hutang Tapi perbedaannya disini adalah efek hutang disini yaitu memiliki pendapatan tetap Dimana dalam periode tertentu, semisal sekali sebulan atau 3 bulan sekali akan mendapatkan bunga atau kupon sesuai yang sudah dijanjikan Yang keempat adalah reksadana campuran Reksadana campuran ini di dalamnya tidak ada pembatasan atau membatasi untuk melakukan investasi ke dalam bentuk apapun Baik itu ke saham, baik itu ke pasar uang, maupun ke obligasi dan lain sebagainya Tidak ada aturan-aturan yang untuk membatasi jumlah persentasi dari masing-masing tersebut Sehingga disini dituntut kejelian dan kecerdasan manajer investasi untuk mengelola dana tersebut Supaya dapat menghasilkan return yang baik Yang kedua, disini bagaimana cara kita untuk berinvestasi di reksadana Berinvestasi di reksadana pada zaman sekarang ini sudah sangat mudah Karena sudah tersedia beberapa platform untuk kita dapat berinvestasi di reksadana Saya sangat ambil contoh, untuk platform online itu sudah ada bareksa Bibit, ajaib dan tanam duit Nah disana kita dapat berinvestasi di reksadana Karena syarat-syaranya juga mudah Kita tidak perlu datang langsung Kita hanya menyediakan dokumen-dokumen Dan dimana dokumen tersebut cukup lama mudah Seperti KTP, KK, nomor rekening dan lain sebagainya Dengan mengakses dengan sangat mudah Tidak sampai 2 hari akun kita sudah dapat diverifikasi Dan kita sudah dapat membeli reksadana pertama kita disana Yang kedua, saya akan membahas tentang siklus ekonomi Siklus ekonomi yaitu bagaimana ekonomi itu sendiri bekerja Dan untuk kita mengetahui bagaimana ekonomi itu sendiri bekerja Kita harus mengetahui bagian atau part-part kecil di dalamnya Yang menjadi sumber penggerak ekonomi itu sendiri Dan bagian terkecil dalam pergerakan ekonomi disebut transaksi Nah transaksi-transaksi tersebut yang dapat menyebabkan perputaran perekonomian Seperti transaksi di bank, transaksi di pasar, transaksi di e-commerce dan lain sebagainya Sehingga transaksi-transaksi ini akan menciptakan sebuah pola Dimana ini akan disebut dengan perputaran ekonomi Nah apa saja penggerak ekonomi? Penggerak ekonomi ada tiga Yaitu pertama produk di productivity goal Yang kedua short term debt cycle Dan ketiga adalah long term debt cycle Yang pertama adalah productivity goal Productivity goal ini adalah pertumbuhan produktivitas Dimana pertumbuhan produktivitas ini disebabkan juga oleh transaksi itu sendiri Ada sebuah rumus dimana ketika spending seseorang meningkat Tentu ini akan meningkatkan pendapatan orang lain Dengan kata lain Ketika konsumsi saya meningkat Ini akan meningkatkan pendapatan orang lain Ketika pendapatan orang lain tersebut meningkat Tentu dia akan meningkatkan konsumsinya juga Dan hal itu terjadi berulang-ulang Sehingga hal ini dapat meningkatkan Peningkatnya produktivitas Nah semakin optimis sebuah perekonomian Tentu ini tidak baik juga Karena akan meningkatkan Harga komoditas semakin meningkat Dan akan meningkatkan inflasi Oleh karena itu Dibutuh sebuah kebijakan yang dapat Mengatur perekonomian tersebut Sehingga ketika terjadi inflasi Lembaga yang paling berkeluaran Yaitu Bank Indonesia Bank Indonesia akan menerapkan sebuah kebijakan Dimana yang dapat Mengatur inflasi sendiri Dengan cara menaikkan dan menurunkan suku bunga Ketika inflasi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga Sehingga para masyarakat Enggak melakukan kredit Untuk melakukan transaksi Setelah hal itu terjadi Tentu akan ada penurunan minat dari masyarakat Sehingga harga komoditas juga akan turun Karena turunnya peminat Nah ketika turunnya peminat Dengan perputaran ekonomi juga melemah Bank Indonesia akan menurunkan kembali suku bunga tersebut Supaya dapat meningkatkan geliat ekonomi Dan yang ketiga adalah Hedging Hedging adalah strategi trading Untuk membatasi Atau melindungi dana trader Dari fluktuasi Nilai tukar mata orang yang tidak menguntungkan Sebagai contoh Ketika kita melakukan trading Nah kita menilai Ada potensi kerugian Nah disitu kita akan menerapkan strategi Yang disebut dengan stop loss Kita membaca titik tersebut Supaya Kita tidak mengalami kerugian terlalu besar Nah sebagai contoh Kita trading di sebuah saham Kita menilai saham tersebut Pada titik tersebut Akan mengalami penurunan yang sangat dalam Oleh karena Sebelum kita mengalami kerugian yang dalam Kita akan melakukan stop loss di titik tersebut Supaya dana kita tidak terlalu dalam merugi Baiklah Sekian yang dapat saya jelaskan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih